Gini, kenapa kami adakan namanya ini acara Batak bernyanyi? Memang terkesan rasis ya, gitu Tapi bukan itulah faktor utamanya Tapi kami sangat merindukan, sangat merindukan talenta-talenta penyanyi yang bersuara emas dari tanah Batak sana Dan suka nyesek gitu, kalau kita lagi datang ke Sumatera Percaya nggak itu dilapo-lapo aja atau di warung-warung itu suaranya semua luar biasa, bagus-bagus Dan kita pingin banget mengangkat jiwa-jiwa seniman khususnya yang di dunia tarik suara Di dalam Batak ini, biar lebih dia terekspos lagi Dan kita juga menyadari, ya tidak mengurangi rasa hormat ke semua stasiun TV Kita juga menyadari juga kok, artinya ini adalah acara yang agak segmented Namanya aja udah Batak bernyanyi Ya kita juga sadari itu Makanya kami disini menyiapkan panggung untuk para penyanyi-penyanyi Yang memang mereka itu talentanya adalah penyanyi-penyanyi yang berbahasa lagu daerah alias Batak Itu utamanya Dan yang berikutnya itu Begitu kita siram semuanya Kita jalan memang, kita telusuri secara offline dan online Itu banyak banget, ribuan ya, like Chris Banyak sekali penyanyi-penyanyi yang ikut mendaftar, ikut euforia Yang memang macam ya, ada yang suaranya biasa aja, ada yang suaranya bagus banget, ada yang suaranya ya ikut-ikut aja gitu Tapi memang kalau kita percentage itu 70% itu rata-rata memang bisa nyanyi semuanya 70% Dari yang 30% adalah orang yang nekat ikut-ikutan Tapi 70% adalah rata-rata itu bisa nyanyi Jadi begitu kita melihat betapa potensi penyanyi-penyanyi lagu daerah ini Terhusus untuk lagu Batak ini Seharusnya, seharusnya kita bisa juga ke go nasional gitu Kalau di Tanah Jawa ada Deni Cahnan Ada Happy Asmara Ada siapa lagi itu ya Darboy Gang ya Mungkin melalui Batak penyanyi ini kita menemukan talenta-talenta yang Juga bisa kita realisasikan untuk seperti itu Di Tanah Jawa memang ada yang itu Kenapa rupanya kalau di Tanah Batak ini kita buat juga hal yang sama Kok bisa lagu Jawa bisa menasional Nah kami juga merindukan itu Lagu Batak kita akan usahakan bagaimana caranya lagu Batak ini juga bisa menasional ya Sebenarnya udah tuh lagu Batak belum nasional Cuma itu lagu di Tanah Iya, iya artinya kan belum ada yang baru-baru Belum ada yang baru-baru seperti Deni Cahnan dan lain-lain Ya mungkin itu mungkin angkatannya Angkatannya Didi Kempot ya Kalau yang disebut tadi Ini angkatannya Deni Cahnan dan lain-lain ini belum ada nih Ya Kami berharap dengan adanya Batak bernyanyi ini mungkin Lebih menasional lagi Ya mungkin siapa tahu kita bisa kolaborasikan juga Dengan penyanyi-penyanyi daerah lain Gak ada yang tahu Gitu Tambahan dari aku ya Memang orang Jawa itu salah satu Bukan salah satu Dia memang yang pertama Populasinya tinggi ya Ya Dimana-mana ada Tapi bukannya karena aku orang Batak Jadi aku bilang orang Batak nomor dua Enggak Karena aku udah beberapa kali ke luar negeri Orang Batak itu pasti ada Dan punya komunitas di luar negeri Contohnya di Eropa mereka punya komunitas Di Amerika apalagi punya kampung Batak tuh Di Belanda gitu Jadi nomor dua Yang terbesar juga orang Batak Makanya orang Batak juga Sering sekali bilang Udah bisa bikin bangso Batak Bangso sendiri gitu Nah Untuk lagu Batak Menasional aku udah sering Tahu Yaitu salah satunya tadi kusebut Sayanggi Maal Jadi Untuk sekarang ini Kenapa dibilangnya Batak bernyanyi Bukan untuk persaingan Karena Sejujurnya Kami membuat Batak bernyanyi ini Visi-visinya bukan untuk bersaing Dengan semua yang ada Visi-visinya adalah Membangkitkan potensi-potensi Yang belum bisa masuk Ke kancah nasional Dan lewat Batak bernyanyi ini Boleh lebih luas lagi Apalagi sudah disupport oleh Newstar dan TikTok ya Yang jutaan mata melihat Kita gak tau dari mana aja Kadang banyak sekali Komentar-komentar yang bilang Aku bukan orang Batak Tapi aku suka banget lagu ini Bahkan ada kan peserta Yang bukan orang Batak Ia ikut orang Jawa Kita senang juga sih Teman-teman kalau mau tambah silahkan ya Mau dibawa kemana Yang jelas kami mencari Pemenang di dalam Batak bernyanyi ini Tentunya kami punya maksud dan tujuan Tujuannya adalah Ingin mencari potensi-potensi penyanyi-penyanyi Yang memang kita anggap Mempuni untuk kita orbitkan Jadi Batak bernyanyi ini Kita sudah sepakat Ini ada layak si Marty Walubis Beliau juga punya record company juga Nah kita sudah sepakat untuk Mengorbitkan para kontestan ini Yang memang mereka layak untuk direkam Kayak gitu ya Itu ada sekitar 14 penyanyi ini Kita juga belum tahu Yang mana-mana aja Yang jelas Kalau di dalam juara 1, 2, dan 3 Itu memang sudah pasti Mereka itu mendapatkan hadir rekaman Tetapi Kita gak tahu Bagaimana nanti Apakah memang setelah kita lihat 14-14-nya ini kita rekam semua Kita juga gak tahu ya Yang jelas Kami ada disini Sebagai juri Dan juga sebagai Apa namanya itu Sponsorship Memang ketulusan kami Ingin mendapatkan talenta-talenta penyanyi baru Yang siap kami lorbitkan Di Dunia industri Musik Khususnya musik Batak Dan semoga ini juga bisa menasional Mungkin bisa diperkenalkan Mungkin dari vokal Dari Apalah gitu Yang penting untuk karir mereka Saya rasa ini Saya kasih Itono, Tita Dewi Sama Lesi Martualubis Yang jawabnya Oke Oke Pembekalan Baik Tidak Juara Itu udah pasti Satu Mereka akan Dimediasi oleh Agency New Star Untuk Bisa di Ikut sertakan Dalam Satu festival Bernyanyi juga Yaitu Give Me The Mic Yang pernah ada di Salah satu TV nasional Mau juara satu, dua, tiga Atau yang tidak juara pun Mereka akan Mendapat peluang itu Mendapat peluang itu Dan mereka akan tidak meluka Dan tidak menutup kemungkinan Kami juga akan Mencarikan Chance-chance Untuk mereka Kalaupun mereka bisa menjadi Bintang film Ataupun dipakai model cocok juga Kan tidak menutup kemungkinan Tetapi kami akan Memberikan bekal Yang menaikkan potensi mereka Kalau orang aman Pasti Dan udah beberapa Label-label Yang melirik Satu-satu dari mereka Bahkan Yang tidak Hadir di Smart Ball Itu pun Udah langsung Telepon Dia pengen ini Pengen itu Di 14 besar ini Dan kita bersyukur Kalau Bata Pernyanyi ini Bisa Membuka peluang-peluang Yang lainnya Mungkin mereka Udah Udah ini ya Udah Sedikit putus asa Seperti Ada salah satu peserta Yang curhat Aduh udah gak mungkin Ternyata Setelah mendapatkan Semangat dari Zacchaeus Bangkit lagi Dan ternyata Bagus banget Potensinya Dan Ya kita berdoa Semuanya Tetap bersemangat Tetapi yang di atas Semuanya itu adalah Good attitude Ya Tidak hanya di Batak Apalagi Kalau pengen Naik level Menasional Attitudenya Harus Lebih baik Lebih baik lagi Ternyata Ternyata